A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imron, melebihi segala umat pada masa masing-masing. Dan kami telah mengadugerahkan Ishak dan Ya'kub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu, kami telah memberi petunjuk kepada Nuh, dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dasyat, kiamat. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Dia, Nuh, menjawab, Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rosul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah, apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu, bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu, melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri, untuk memberi peringatan kepadamu, dan agar kamu bertakwa, sehingga kamu mendapat rahmat. Maka mereka mendustakannya, Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta, mata hatinya. Dan herankah kamu, bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu, melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri, untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah, ketika dia menjadikan kamu sebagai kolifah-kolifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah, akan nikmat-nikmat Allah, agar kamu beruntung. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah, telah datang kepada mereka rosul-rosul, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu, untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi. Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia, dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu kolifah, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah, bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, Sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir, kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, Kami tidak melihat engkau, Melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, Melainkan orang yang hina-dina di antara kami, Yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Dia, Nuh, berkata, Wahai kaumku, Apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku? Dan aku diberi rahmat dari sisinya. Sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, Padahal kamu tidak menyukainya? Dan, Wahai kaumku, Aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas ruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, Mereka akan bertemu dengan Tuhannya, Dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Dan, Wahai kaumku, Siapakah yang akan menolongku dari azab Allah, Jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Dan aku tidak mengatakan kepadamu, Bahwa aku mempunyai gudang-gudang riski, Dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, Dan tidak pula mengatakan, Bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, Bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, Jika demikian, Aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, Wahai Nuh, Sungguh, Engkau telah berbantah dengan kami, Dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, Jika kamu termasuk orang yang benar. Dia Nuh menjawab, Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu, Jika dia menghendaki. Dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Dan diwahyukan kepadanya Nuh, Ketahuilah, Tidak akan beriman di antara kaummu, Kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati, Tentang apa yang mereka perbuat. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku, Tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, Mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah dia Nuh membuat kapal, Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, Mereka mengejeknya. Dia, Nuh berkata, Jika kamu mengejek kami, Maka kami pun akan mengejekmu, Sebagaimana kamu mengejek kami. Maka gelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab, Yang menghindakan, Dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Hingga apabila perintah kami datang, Dan Tanur, Dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, Muatkanlah ke dalamnya kapal itu, Dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, Dan juga keluargamu, Kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, Dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh, Hanya sedikit. Dan dia berkata, Naiklah kamu semua ke dalamnya, Kapal, Dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, Ketika dia anak itu, Berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, Naiklah ke kapal bersama kami, Dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia anaknya menjawab, Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari airbah. Nuh berkata, Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, Selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia anak itu, Termasuk orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, Wahai bumi, Telanlah airmu, Dan wahai langit, Hujan, Berhentilah. Dan air pun disurutkan, Dan perintah pun diselesaikan, Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, Dan dikatakan, Binasalah orang-orang zalim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, Ya Tuhanku, Sesungguhnya anakku adalah termasuk keluarga ku, Dan janjimu itu pasti benar, Engkau adalah hakim yang paling adil. Dia Allah berfirman, Wahai Nuh, Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, Karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu, Agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Dia Nuh berkata, Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku berlindung kepadamu, Untuk memohon kepadamu sesuatu, Yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku, Dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, Niscaya, Aku termasuk orang yang rugi. Difirmankan, Wahai Nuh, Turunlah dengan selamat sejahtera, Dan penuh keberkahan dari kami bagimu, Dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Dan wahai kaumku, Janganlah pertentangan antara aku dengan kamu, Menyebabkan kamu berbuat dosa, Sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, Kaum Hud, Atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut, Tidak jauh dari kamu. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, Yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, Dan orang-orang setelah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, Membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya, Karena kebencian, Dan berkata, Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti, Bahwa kamu diutus kepada kami, Dan kami benar-benar dalam keraguan, Yang mengelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, Sesungguhnya dia Nuh, Adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh, Yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, Maha melihat, Dosa hamba-hambanya. Mereka itulah, Orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, Yaitu dari golongan para nabi, Dari keturunan Adam, Dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, Dan dari keturunan Ibrahim, Dan Israel, Yaakub, Dan dari orang yang telah kami beri petunjuk, Dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pengasih kepada mereka, Maka mereka tunduk, sujud, dan menangis. Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, Ketika dia berdoa, Kami perkenankan doanya, Lalu kami selamatkan dia, Bersama pengikutnya, Dari bencana yang besar. Dan jika mereka orang-orang musyrik, Mendustakan engkau Muhammad. Begitu pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, Kaum Nuh, Ad, Dan Samud, Juga telah mendustakan rosul-rosulnya. Dan sungguh, Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, Lalu dia berkata, Wahai kaumku, Sembahlah Allah. Karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu, Selain dia, Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, Yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, Tentu dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini, Pada masa nenek moyang kami dahulu. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah sabarlah terhadapnya, Sampai waktu yang ditentukan. Dia Nuh berdoa, Ya Tuhanku, Tolonglah aku, Karena mereka mendustakan aku. Lalu kami wahyukan kepadanya, Buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, Dan tanur dapur telah memancarkan air, Maka masukkanlah ke dalam kapal itu, Sepasang-sepasang dari setiap jenis, Juga keluargamu. Kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan, Akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan, Denganku, Tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu, Akan ditenggelamkan. Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu, Telah berada di atas kapal, Maka ucapkanlah, Segala puji bagi Allah, Yang telah menyelamatkan kami, Dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Tuhanku, Tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, Dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Dan telah kami binasakan kaum Nuh, Ketika mereka mendustakan para rosul. Kami tenggelamkan mereka, Dan kami jadikan cerita mereka itu, Pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim, Azab yang pedih. Kaum Nuh, Telah mendustakan para rosul. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rosul, Kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, Dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, Dan taatlah kepadaku. Mereka berkata, Apakah kami harus beriman kepadamu, Padahal pengikut-pengikutmu, Orang-orang yang hina. Dia Nuh menjawab, Tidak ada pengetahuanku, Tentang apa yang mereka kerjakan. Perhitungan amal perbuatan mereka, Tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, Jika kamu menyadari. Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Mereka berkata, Wahai Nuh, Sungguh, Jika engkau tidak mau berhenti, Niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, Dilempari batu sampai mati. Dia Nuh berkata, Ya Tuhanku, Sungguh, Kaumku telah mendustakan aku. Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka. Dan selamatkanlah aku, Dan mereka yang beriman, Bersamaku. Kemudian kami menyelamatkannya Nuh, Dan orang-orang yang bersamanya, Di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian setelah itu, Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Dan sungguh, Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka, Selama seribu tahun, Kurang lima puluh tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar. Sedangkan mereka, Adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh, Dan orang-orang yang berada di kapal itu. Dan kami jadikan peristiwa itu, Sebagai pelajaran, Bagi semua manusia. Kami telah menyelamatkan dia, Dan pengikutnya, Dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya, Orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh, Pujian, Di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh, Di seluruh alam. Sebelum mereka itu, Kaum Nuh, Ad, Dan Fir'aun, Yang mempunyai bala tentara yang banyak, Juga telah mendustakan rosul-rosul. Sebelum mereka, Kaum Nuh, Dan golongan-golongan yang bersekutu, Setelah mereka, Telah mendustakan rosul, Dan setiap umat telah merencanakan tipu darah, Terhadap rosul mereka, Untuk membunuhnya. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil, Untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu, Aku siksa mereka dengan azab. Maka betapa pedihnya azabku. Ya'ni, Seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud, Dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Dia, Allah, Telah mensyariatkan kepadamu, Agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Dan Isa, Yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan, Dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik, Untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang dia kehendaki, Kepada agama tawhid, Dan memberi petunjuk kepada agamanya, Bagi orang yang kembali kepadanya. Sebelum mereka, Kaum Nuh, Penduduk ras dan samud, Telah mendustakan rosul-rosul. Dan sebelum itu, Telah kami binasakan kaum Nuh. Sungguh, Mereka adalah kaum yang fasik. Dan juga kaum Nuh sebelum itu, Sungguh, Mereka adalah orang-orang yang paling zalim, Dan paling durhaka. Sebelum mereka, Kaum Nuh juga telah mendustakan rosul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, Dan mengatakan, Dia orang gila, Lalu diusirnya dengan ancaman. Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, Maka bertemulah air-air itu, Sehingga meluap, Menimbulkan keadaan bencana, Yang telah ditetapkan. Dan kami angkat dia, Nuh ke atas kapal, Yang terbuat dari papan dan pasak, Yang berlayar dengan pemeliharaan, Pengawasan kami, Sebagai balasan, Bagi orang yang telah diingkari, Kaumnya. Dan sungguh, Kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, Dan kami berikan kenabian, Dan kitab wahyu kepada keturunan keduanya. Di antara mereka, Ada yang menerima petunjuk, Dan banyak di antara mereka, Yang fasik. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, Istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan, Dua orang hamba, Yang saleh, Di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu, Berhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu, Tidak dapat membantu mereka, Sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, Masuklah kamu berdua ke neraka, Bersama orang-orang yang masuk neraka. Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, Kami membawa nenek moyang kamu, Kedalam kapal. Dia, Nuh berkata, Wahai kaumku, Sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan, Yang menjelaskan kepada kamu, Yaitu sembahlah Allah, Bertakwalah kepadanya, Dan taatlah kepadaku, Niscaya dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, Dan menangguhkan kamu, Memanjangkan umurmu, Sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, Ketetapan Allah itu, Apabila telah datang, Tidak dapat ditunda, Seandainya kamu mengetahui. Dia, Nuh berkata, Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku telah menyeru kaumku, Siang dan malam. Tetapi seruanku itu, Tidak menambah iman mereka, Justru mereka, Lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya, Aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, Agar engkau mengampuni mereka, Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, Dan menutupkan bajunya ke wajahnya, Dan mereka tetap mengingkari, Dan sangat menyombongkan diri. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka, Dengan cara terang-terangan. Kemudian aku menyeru mereka, Secara terbuka, Dan dengan diam-diam. Maka aku berkata kepada mereka, Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, Sungguh, Dia maha pengampun. Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, Dan mengadakan kebun-kebun untukmu, Dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut, Akan kebesaran Allah, Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu, Dalam beberapa tingkatan, Kejadian. Tidakkah kamu memperhatikan, Bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit, Berlapis-lapis. Dan di sana dia menciptakan bulan, Yang percahaya, Dan menjadikan matahari, Sebagai pelita yang cemerlang. Dan Allah, Menumbuhkan kamu dari tanah, Tumbuh berangsur-angsur. Kemudian dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, Tanah, Dan mengeluarkan kamu, Pada hari kiamat, Dengan pasti. Dan Allah menjadikan bumi untukmu, Sebagai hamparan, Agar kamu dapat pergi kian kemari, Di jalan-jalan yang luas. Nuh berkata, Ya Tuhanku, Sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, Dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya, Hanya menambah kerugian baginya. Dan mereka melakukan tipu daya, Yang sangat besar. Dan mereka berkata, Jangan sekali-kali kamu, Meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Dan jangan pula, Sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, Dan jangan pula, Sua, Yagus, Yauk, Dan Nasr. Dan sungguh, Mereka telah menyesatkan banyak orang, Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu, Selain kesesatan. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, Mereka ditenggelamkan, Lalu dimasukkan ke neraka, Maka mereka, Tidak mendapat penolong, Selain Allah. Dan Nuh berkata, Ya Tuhanku, Janganlah engkau biarkan seorangpun, Di antara orang-orang kafir itu, Tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, Niscaya mereka, Akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka, Hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat, Dan tidak tahu bersyukur. Ya Tuhanku, Ampunilah aku, Ibu bapakku, Dan siapapun yang memasuki rumahku, Dengan beriman. Dan semua orang yang beriman, Laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu, Selain kehancuran.